Maling Romantis Seri 1 Pendekar Harum Jelit 5 Tiba-tiba seorang laki-laki kurus tepos bermata jeling dengan kepala seperti keledai berpakaian perlente menyelingap masuk, dari jauh ia sudah menjura dan berkata dengan hormat sambil tertawa, Selamat siang, siang cu baik-baik saja Leng Chihun menarik muka, segera ia menghampiri dengan menggendong tangan, makinya dengan mengerut kening, Tia Sem, berani kau menerobosan ke tempat ini tersipu-sipu Tia Sem membungkukan badan, katanya sambil tertawa, mana Xiao Jin berani menerobos di sini, cuma, sambil melotot, lalu katanya lagi, semalam kedatangan seorang tamu yang royal, Dalam sekejap saja dia sudah menghamburkan uang sebanyak 3 laksatel di tempat Xiao Cui sana, waktu aku mencari tahu, ternyata tangannya masih gatal, maka Xiao Jin memberanikan diri untuk membawa orang itu kemari, oh, orang macam apakah dia dia si Tio, bernama Xiao Lin, Tio Xiao Lin Leng Chihun terbakur Amat asing nama ini bagiku, kabarnya dia jarang masuk perbatasan, maka, orang-orang macam apa yang berjudi di tempat ini, tentunya kau sudah tahu Orang yang tiada punya asal lusul seumpama hendak menghamburkan uangnya, orang-orang ini pun takkan memberi peluang kepadanya, Xiao ya tak usah khawatir, orang yang tidak punya asal lusul mana Xiao Jin berani membawanya kemari Tamu Siti itu adalah pedagang kolesom terbesar di tiang peksan, kini datang ke kilam hendak membuang sedikit uang mencari hiburan, hektometer, pedagang kolesomnya, biar kulihat dulu, kata Leng Chihun, lalu ia menyingkap kerai dan melongo keluar Tampak seorang laki-laki bercambang pendek, muka merah, sedang berdiri dengan gagah di luar pintu sambil menggendong tangan Tangannya menggenggam dua butir bola besi yang mengeluarkan suara gemerincing Walau dia berdiri tanpa bergerak, tindak tanduknya kelihatan angker dan berwibawa Semua hadirin di rumah itu tiada yang sebanding dengannya, seolah-olah burung bangau di tengah hayam babon Bergegas Leng Chihun menyingkap kerai dan melangkah maju memapak Katanya sambil soja, Tio Heng datang dari tempat jauh, Xiao te tidak melayani dengan semestinya Harap suka dimaafkan, sembari tertawa lebar, ia menarik tangan Tio Xiao Lin, seakan-akan teman lama Ternyata Tio Xiao Lin adalah orang juju yang selalu menepati omongannya Orang kaya yang keluar ruang tanpa berubah air mukanya Kebetulan meja di rumah itu sedang berjudi paikiu, segera ia merogoh saku dan ikut pasang Beberapa kali putaran saja dia sudah kalah lima laksatel Para gadis sayu itu segera merubung maju, beramai mereka berebut menuangkan teh, berebut melihat isi kartu pula Tio Xiao Lin bergelak tertawa, tangan kiri menarik, tangan kanan memeluk, mendadak dari dalam kantong bajunya Ia mengeluarkan setumpuk uang kertas, katanya Nah, M. Ari dimulai lagi, bagaimana kalau aku yang menjadi bandarnya waktu Leng Chihun melirik Dilihatnya lembaran uang kertas yang paling atas adalah lembaran 10 laksatel Seketika mukanya berseritawa senang, katanya, kalau Tio Heng yang menjadi bandar Biarlah Xiao tak ikut bertaruh Yang menjadi bandar saat itu adalah ketua dari 40 perusahaan beras di seluruh kota Kilam Dia sudah meraih peluhan laksatel, memangnya sudah ingin mengundurkan diri Maka tawaran Tio Xiao Lim itu menjadi kebetulan malah Segera ia mendorong kartunya ke tengah meja sambil berkata Silakan Tio Heng menjadi bandar Xiao te pasang Tian Bun Tio Xiao Lim menindihkan kedua bola besinya ke atas lembaran uang Katanya tertawa, meski kaku, tindih mereka baik-baik Jangan sampai seorang pun lari Babak perjudian selanjutnya menjadi amat menyenangkan Masing-masing berlomba mempertaruhkan uang dan keahliannya Namun jantung pun berdebar dan hati ikut merasa tegang Keringat pun bercucuran di jidat masing-masing penjudi Separuh kemenangan cukong beras tadi akhirnya hanyut Namun ia bisa melihat gelagat Segera ia berhenti dan tinggal ke belakang dengan menarik gadis kesayangannya Dua orang yang lain kabarnya terkenal takut bini Meski hendak menarik balik modal semula Namun terpaksa harus mundur dan pulang Setelah tengah malam Yang masih berjudi dalam rumah itu tinggal 5-6 orang saja Tio Xiao Lim menghisap pipa changklongnya yang diangsurkan seorang gadis yang duduk di pinggirnya Tangannya mengocok kartu, sedang matanya menatap Leng Chiu Hun Katanya dengan tertawa lebar Laut te, keluarkan uangmu dan pasanglah Leng Chiu Hun tersenyum Sahutnya, yaa Xiao tememang sudah siap pasang Kembali ia merogoh keluar setumpuk uang kertas Sepasang matanya jelilatan seperti mata anjing yang mencari sasaran Mendadak ia mendorong semua uangnya dan dipasangkan ke Tian Bun Kula Katanya, 30 laksatel Perdulikalah atau menang Kali ini yang bakal menentukan Sekali pasang 30 laksatel Meski yang hadir di perjudian itu adalah hartawan-hartawan yang kaya raya Semua kaget dan ikut berubah mukanya Tiada seorang pun yang berani ikut pasang Tio Xiao Lim tetap tertawa riang Katanya, baik, mari kita berjudi sendiri Segera ia melemparkan dadunya Tujuh angka Leng Chiu Hun segera mengambil kartu teratas Sementara Tio Xiao Lim mengambil yang nomor tiga Tanpa dilihat lagi Leng Chiu Hun terus membalik kartunya perlahan-lahan Selembar Tian dan selembar Jin, itulah Tian Kah Serempak para hadirin mengeluarkan suara kagum dan iri Bahkan para gadis pun berteriak-teriak sambil bertepuk tangan Tampak Tio Xiao Lim merangkap tangan, ditepuk dan didorong Hanya sekilas dilihatnya lalu, klak, ia membanting kedua kartunya di pinggir meja Semua penonton menunggu dengan rasa tegang dan mata melotot Tak tahan lantas bertanya berbareng Bagaimana sedikit pun tak berubah air muka Tio Xiao Lim Segera ia menghitung tiga puluh laksatel dan didorongkan ke depan Leng Chiu Hun, katanya Tertawa, nah, terimalah, aku mengaku kalah berputar biji mat celeng Chiu Hun, katanya, hari ini tentu kalian sudah puas, biarlah dilanjutkan lain hari saja Perjudian pun bubar, masing-masing orang melangkah ke belakang sambil menggandeng gadis pujaannya, terlelap dalam buayan mimpi sambil berpelukan Tio Xiao Lim menggeliat, katanya tertawa, laute, kau memang jempol, pandanganmu amat tepat Menyikat dengan telak Leng Chiu Hun berkata tawar, apa ya, mendadak secepat kilat tangan kirinya terlur mencabut golok yang tergantung diinggang Tio Xiao Lim Ujung golok yang kemilau tau-tau sudah mengancam pelipisnya, jengeknya dingin, siapakah sebenarnya? Apa kerjamu di sini? Sikap Tio Xiao Lim tidak berubah sedikitpun, katanya tertawa, apalau te sedang berkelakar denganku? Aku tidak mengerti, betulkah kau tidak tahu jengek Leng Chiu Hun dingin? Tangan kirinya tiba-tiba menggap golok meja, kedua kartu yang disisihkan Tio Xiao Lim di pinggir meja tadi mendadak mencelat naik dan jatuh terbalik tercecer di atas meja Kedua kartu itu berbentuk nomor yang sama Met Leng Chiu Hun setajam pisau, desisnya bengis, terang barusan kau yang menang, mengapa pura-pura kalah mataku sudah lamur, mungkin aku salah lihat, sahut Tio Xiao Lim tertawa Seorang laki-laki sejati berani berterus terang, saudara ada keperluan apa datang kemari bentak Leng Chiu Hun Lebih baik bicara terus terang saja, apakah sengaja hendak menarik hatiku? Apa maksud tujuan usir na sudah senyum tawa Tio Xiao Lim, katanya dengan nada berat? Met Leng Heng memang tajam, ya, Chai Hai kemari memang ada keperluan Tapi persoalan ini bukan saja bisa membawa keuntungan bagi diriku, pang kalian pun Sengaja ia mengunjuk tawa penuh arti, secara lihai ia menghentikan kata-katanya Tanpa berkedip Leng Chiu Hun menatapnya, sorot matanya semakin kalem dan tangan pun ditarik sambil melemparkan golok itu ke atas terus ditangkapnya pula Seret, ia memasukkan kembali golok itu ke dalam sarungnya, katanya Kalau begitu, mengapa kau tidak berterus terang saja minta bertemu dengan Kutio Xiao Lim tersenyum Ujarnya, kalau akan mengerjakan suatu persoalan yang luar biasa, harus melalui jalan yang tidak biasa pula Kalau tidak berbuat sesuatu untuk menarik kesan dan perhatian Leng Heng padaku Apa yang Cai Hai katakan, apa Leng Heng mau percaya Leng Chiu Hun berkata tawar Dengan 30 laksatel untuk memberi kesan, apa tidak terlalu mahal bila urusan bisa sukses 30 laksatel itu cuma beberapa persen saja dari seluruh keuntungan yang bisa kita capai Muka pucat Leng Chiu Hun seketika memancarkan cahaya terang Katanya, pekerjaan yang melanggar hukum, selamanya pang kami tidak mau melakukannya Walau Cai Hai miskin, kalau hanya ribuan laksatel kukira masih ada Pekerjaan yang melanggar hukum dan berbahaya, sekali-kali tidak nanti Cai Hai sudi melakukannya Tiba-tiba Leng Chiu Hun menepuk meja pula, bentaknya beringas Urusan yang tidak melanggar hukum dan tidak menyerempet bahaya Mana bisa keuntungan sedemikian besar? Mengapa kau tidak mencari orang lain? Justru mencari pang kita karena pekerjaan ini harus diselesaikan oleh salah seorang tiang lopang kalian Kalau tidak, bukan saja tak terhitung kesulitan yang harus kita hadapi Bahkan boleh dikata mustahil bisa berhasil Siapa yang kau maksud set jiu suseng sebun jian, Leng Chiu Hun perlahan-lahan membalikan badan Melangkah dua tindak dengan kalem serta duduk dengan berlahan Kalau sebun ciam pua sudi menampilkan diri, pekerjaan ini 100% Pasti berhasil Oleh karena itu Leng Heng harus berusaha supaya sebun ciam pua mau keluar untuk merundingkan persoalan ini Setelah mendengarkan penjelasan Cai He, sebun ciam pua pasti tidak akan menampik Guruku tidak gampang mau menemui tamu Katakan saja padaku Kan sama saja Untuk persoalan ini, aku harus bicara langsung dengan sebun ciam pua Leng Chiu Hun memutar badan Bentaknya gusar Tampaknya kau sengaja hendak mempermainkan aku Tio Siao Lim tertawa gelak Serunya, orang yang main-main dengan 30 laksatel Mungkin belum pernah terjadi Dengan nanar Leng Chiu Hun menatap muka orang sekian lama Akhirnya ia berkata dengan nada berat Kedatanganmu sangat tidak kebetulan Guruku sekarang tidak berada di kilam Apa benar selamanya aku tidak pernah berbohong Lama sekali Tio Siao Lim terpekur Lambat laur sikapnya kelihatan amat kecewa Lalu katanya dengan menghela nafas Saya menengadah Sayang Sungguh sayang Keuntungan 300 laksatel sudah di depan mata Agaknya segala rencana bakal gagal total Segera ia bersedia terus angkat langkah keluar dengan lesu Lekas Leng Chiu Hun memburu maju serta menariknya Katanya, maksudmu 300 laksatel aku ini seorang pedagang Kalau tidak mendapat keuntungan 10 kali lipat Mana aku sudi menghamburkan uang 30 laksatel tergerak hati Leng Chiu Hun Tanyanya, sudikah kau menunggu sampai guruku pulang Urusan penting dan segenting ini mana bisa diulur-ulur Kecuali, kecuali apa cepat Leng Chiu Hun menegas Kecuali sebelum pergi, sebelum Ciampu ada meninggalkan pesan kemana beliau pergi Lalu secepatnya kita menyusul ke sana Mungkin waktunya masih keburu Mau tak mau Leng Chiu Hun semakin tertarik Katanya dengan membanting kaki Selama ini kalau Suhu pergi Tidak pernah meninggalkan pesan Cuma kali ini Setelah beliau menerima sepucuk surat Pada hari kedua pagi-pagi sekali beliau sudah lantas berangkat Bersinar metu, Tio Sialin, tanyanya, sepucuk surat Di mana Leng Chiu Hun menarik tangannya Katanya tergesa-gesa, mari ikut aku Kemana liap Tecui Hun Jin Nyeo Siong Tentu kau pernah mendengar namanya Bukan jadi surat itu sekarang berada di tangan Nyeo Ciampu Benar, ku ingat sebelum pergi Suhu memasukkan surat itu ke dalam sampulnya Dan diserahkan pada Nyeo Siong untuk disimpan Jikalau bisa melihat surat itu Pasti tahu kemana guruku pergi Tapi, tapi apakah Nyeo Ciampu sudi memperlihatkan surat itu kepada kita 300 laksatel, siapapun asalkan manusia Jumlah ini bukanlah jumlah yang kecil Mereka tidak menumpang kereta Dengan berjalan cepat, setelah menikung dua jalanan Mereka pun tiba di tempat tujuan Pada sebuah jalan berbatu yang bersih dan tidak begitu pendek Di sini hanya terdapat enam bangunan gedung besar Rumah kediaman Nyeo Siong adalah bangunan nomor dua dari sebelah kiri Tak perlu Tio Sialim memperhatikan keadaan sekitarnya Ia pun cukup tahu bahwa bangunan gedung besar di sekitar sini Adalah tempat kediaman hartawan-hartawan kaya raya dari seluruh kota kilam Malah celah-celah papan batu yang menjadi jalan itu pun tersapu bersih Namun seorang yang berkedudukan seperti Nyeo Siong ini seharusnya berdiam di sebuah bangunan tunggal yang menyendiri di luar kota Agaknya Leng Chiu Hun dapat merabah jalan fikiran orang Segera ia menjelaskan dengan tertawa Guruku memang rada aneh dan suka menyendiri Tapi entah mengapa justru berkukuh tinggal di dalam kota Memang beliau tidak suka bicara dengan orang lain Tapi menyukai suara percakapan orang Gurumu, bukankah rumah ini tempat tinggal Nyeo Suhu dan Nyeo Susyok tinggal bersama di satu gedung Pintu hitam pekarangan bagian luar ternyata hanya dirapatkan saja Leng Chiu Hun langsung mendorong pintu terus beranjak masuk Pekarangan itu tampak sepi dan tidak kedengaran suara orang Pelita di dalam ruang pendopo seharusnya ditambahi minyak Ruangan sebesar itu hanya disinari oleh lampu dian yang remang-remang Menjadikan suasana terasa seram dan mendebarkan jantung Biasanya Nyeo Susyok suka tidur pagi-pagi Demikian kata Leng Chiu Hun Begitu beliau tidur, para pembantunya segera mengeluyur keluar secara diam-diam Terutama kalau guruku tidak di rumah Mereka semakin bertingkah, pelayan wanita atau genduk Masakah juga mengeluyur di luar malam-malam begini Tiada genduk atau babu di dalam rumah ini Mereka lalu berputar melewati ruang pendopo Langsung menuju ke halaman belakang Keadaan di sini lebih lelap Deretan kamar di sebelah kiri sana lapat-lapat Terlihat cahaya api yang menyorot keluar Leng Chiu pun pun merujar Aneh, apakah Nyeo Susyok malam ini belum tidur Baru saja ia melangkah hendak melewati deretan pohon mangga di tengah pekarangan Setetes air tiba-tiba jatuh menetes di atas undaknya Tanpa sadar segera ia mengusap dengan tangannya Cahaya api yang menyorot keluar dari jendela kebetulan menerangi tangannya Darah segar Punggung tangannya ternyata berlepotan darah Dengan kaget Leng Chiu pun mengangkat kepala Di atas sebatang dahan pohon mangga lapat-lapat Seperti terlihat seseorang menggapai padanya Sebat sekali ia menggenjot kakinya terus melesat naik Secepat kilat ia mencengkeram pergelangan tangan orang Tapi hanya sebelah tangan orang yang terpegang Tangan yang berlepotan darah Tak tertahan Leng Chiu pun menjerit kaget Susyok N.I.O. Susyok Tapi tiada jawaban dari dalam kamar Seperti orang kesetanan Segera ia melompat turun dan menerjang daun pintu terus menerobos masuk ke dalam Dilihatnya N.I.O. Syok merebah di atas ranjang Seolah-olah sedang tidur lelap Hanya rambut dan kepalanya yang ubanan berada di luar selimut Yang menutupi seluruh tubuhnya Tapi keadaan di dalam kamar tampak morat marit Setiap benda sudah berkisar dari tempatnya Tiga peti kayu yang berada di pinggir ranjang pun sudah terjungkir balik dan terbuka Tanpa banyak fikir lagi segera ia memburu ke dekat tempat tidur dan tangannya menyingkap selimut tebal yang terbuat dari kain kapas itu Darah Badan berlepotan darah tanpa terlihat kaki dan tangannya Gemetar seluruh tubuh Leng Chiu Hun seperti orang kedinginan Teriaknya gemetar Gou Kui Hun Si Beginikah Gou Kui Hun Si itu Bergegasia membalikan badan dan menerjang keluar pula Sebuah tangan yang lain tergantung di bawah teras Darahnya masih menekes Kematian N.I.O. Syok dengan tubuh terpotong-potong itu terang berlangsung tidak melebih setengah jam yang lalu Agaknya Tio Siawolin pun amat kaget dan berdiri terlongong di tempatnya Chiu Soa Bun Tiada dendam permusuhan dengan Gou Kui Mengapa Hiat Sat Ngo Kui menurunkan tangan jahatnya kau Dari mana kau tahu kalau Hiat Sat Ngo Kui yang turun tangan ke Jing Gou Kui Hun Si Lima setan membagi mayat Merupakan lambang mereka Desis Leng Chiu Hun dengan penuh dendam dan kebencian Tapi lambang itu juga bisa dipinjam orang lain untuk melakukan kejahatan Namun Leng Chiu Hun seperti tidak memperhatikan ucapan Tio Siawolin Kini ia mulai memeriksa dan membongkar setiap barang yang masih ada di dalam kamar itu Apapula yang kau cari, surat itu terang sudah hilang, ujar Tio Siawolin Surat itu memang sudah tiada di tempatnya, hilang tanpa bekas Semakin pucat raut muka Leng Chiu Hun, kelihatannya begitu menakutkan Mendadak orang menubruk tiba menjambak baju Tio Siawolin Teriaknya beringas Sebetulnya apa sangkut pautmu dengan peristiwa ini Kalau ada sangkut pautnya Memangnya aku bisa berada di sini dengan melotot sekian saat Leng Chiu Hun mendeliki orang Pegangan tangannya semakin kendor dan akhirnya terlepas Katanya dengan suara serak berat Tapi bagaimana kedatanganmu bisa begini kebetulan Karena beberapa hari ini aku memang sedang sebal Sahut Tio Siawolin tertawa getir Tiba-tiba sorot matanya berputar Katanya, kenapa kau tidak lihat ke kamar gurumu Mungkin sesuatu dapat kau temukan di sana Leng Chiu Hun berpikir sebentar Pelita diangkatnya terus menuju ke bilik sebelah timur Pintunya pun tidak terkunci Tiang locu Soabon yang suka menyendiri ini Ternyata mempunyai sebuah kamar yang serba sederhana Di atas dinding cuma terdapat selembar gambar lukisan Bukan gambar pemandangan atau hasil seni lukis dari karya pelukis kenamaan Namun hanya selembar gambar seorang perempuan setengah badan Demikian hidup dan menakjubkan lukisan gambar ini Zaman itu sulit dicari gambar orang setengah badan Tak terasa Tio Siawolin melirik dua tiga kali ke arah gambar ini Semakin dipandang semakin terasa perempuan di dalam gambar sedemikian cantik Jelita, sulit dilukiskan dengan kata-kata Meskipun hanya selembar gambar lukisan belaka Namun seolah-olah mempunyai daya tarik yang tak bisa dilawan Tak tahan Tio Siawolin memuji sambil menghela nafas gegetun Tak nyana subomu ini ternyata seorang perempuan yang cantik luar biasa Sampai sekarang guru masih jejaka Sahut lengciuhun dingin Tio Siawolin tertegun Oh, kalau begitu tak heran kalau dia suka tinggal bersama N.I.O.C.A.M.P.U.A.L. Tidak heran pula di sini tidak pakai pelayan perempuan Mulutnya bicara sementara dalam hati ia membatin Sampai sekarang sebunjian masih jejaka Kenapa pula dia menggantung gambar perempuan cantik ini di dalam kamarnya Siapa dan pernah apa perempuan ini dengan dia Mungkin gambar ini hanyalah lukisan biasa saja Tapi lukisan biasa Kenapa pula bisa digambar setengah badan kini Tio Siawolin sudah berada dalam kamar sebuah hotel Di luar jendela tampak 7-8 laki-laki tinggi besar Yang berikat pinggang kain merah tua Sedang mondar-mandir berjaga di sekeliling kamar Laki-laki ini sama merubung dan membimbingnya Kembali ke dalam kamarnya seolah-olah pengawal pribadinya saja Yang benar, mereka adalah anak buah yang diutus lengciuhun Untuk mengawasi gerak-geriknya Lengciuhun sih tidak bertujuan jahat terhadapnya Cuma saja tidak rela dan penasaran Bila 300 laksatel tarak itu terjatuh ke tangan orang lain Tentunya Tio Siawolin sendiri pun paham akan seluk-beluk ini Tak tertahan ia tertawa geli Tawari yang yang mengandung arti Kalau dia benar-benar ingin melakukan sesuatu Dalam pandangannya kedelapan laki-laki ini Bolehlah dianggap delapan patung kayu belaka Ia padamkan pelita lalu melojoti seluruh pakaian sampai telanjang bulat Terus rebah di atas ranjang Sedapat mungkin ia kendorkan kaki tangannya Kemul kapas yang bersih terasa empuk dan kasar menggesek badan Rasanya sungguh nyaman dan nikmat sekali Lama-kelamaan seluruh Badan sudah berhenti bergerak dan dalam keadaan tenang Cuma otaknya saja yang masih bekerja Mendadak genteng di atas kamar berkeresek dan bergerak perlahan Cahaya rembulan yang remang-remang menyorot masuk menerangi kamar yang gelap ini Beberapa buah genteng sudah tergeser dan dipindah dari tempatnya Namun sedikit pun tidak mengeluarkan suara yang mengejutkan Agaknya penyatron ini adalah seorang ahli dalam perjalanan malam Gerak-geriknya cekatan dan berhati-hati Kejap lain tampak sesosok bayangan orang selicin ikan menerobos masuk Kedua tangan bergelantungan di atap rumah Menunggu sebentar setelah tidak mendengar sesuatu suara Lalu senteng daun ia melompat turun ke atas lantai Tio Syaulim tetap rebah tanpa bergerak Metu dipicinkan mengawasi gerak-gerik orang Dalam hati ia tertawa geli Kalau orang ini maling kecil Kalau dia berani datang kemari Terang bahwa kakek moyangnya dulu memang berhutang jiwa kepada dirinya Di bawah penerangan sinar rembulan yang redup Tampak orang ini mengenakan kedok hitam Mengenakan pakaian hitam legam yang ketat Membungkus potongan badannya yang padat dan montok Serta ramping Ternyata seorang gadis yang berpotongan menggiurkan Tangannya menggenggam sebilah liku yap su yang pendek dan ringan Sinar golok kemilau ditimpa sinar rembulan yang remang-remang Sepasang matanya yang jeli dan menyolok antara hitam dan putihnya sedang menatap orang yang rebah di atas ranjang tanpa berkesip Tio Sio Lim merasa amat lucu dan menarik Memang amat menyenangkan Gadis montok yang menggiurkan Ternyata seorang pembunuh gelap pula Tidak sedikit kejadian aneh yang pernah dialami Tio Sio Lim Tapi belum pernah ada gadis menggiurkan yang coba membunuh dirinya Baru pertama kali ini Khawatir membuat kaget dan takut pembunuh gelap ini Ia menggeres semakin keras Pura-pura tidur nyenyak Namun perempuan pembunuh ini agaknya tak ingin membunuh dia Dengan berjenjit-jenjit ia maju mendekat Pakaian Tio Sio Lim yang bertumpuk di lantai di jumputnya Lalu dirogohnya kantong dan diperiksa isinya Ditimang-timangnya tumpukan lembaran uang besar itu Lalu ia jejalkan kembali ke dalam sakunya Jadi perempuan pembunuh ini pun tidak bermaksud mencuri Kalau toh tidak ingin membunuh tidak mencuri pula Memangnya apa maksud kedatangannya? Matanya celingukan kian kemari Dilihatnya peti kayu bercat hitam di bawah ranjang Segesit kucing ia melompat ke sana Sebelah tangannya dengan cekatan membuka tutup peti kayu